Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Kali ini kita akan bahas mengenai 2 cara pakai moving average. Pembahasan ini sangat penting, perlu teman-teman simak dari awal hingga selesai agar tahu bagaimana cara menggunakan indikator moving average yang benar. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai 2 cara pakai ataupun 2 strategi moving average ini, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka menu playlist di YouTube channel Forex Club Indonesia, di situ ada playlist belajar trading dari nol. Di video yang paling pertama telah kami jelaskan secara lengkap tutorial cara daftar akun trading di XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya, sehingga teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai dua cara pakai moving average. Indikator moving average itu merupakan salah satu indikator teknikal yang cukup populer dan banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk analisis teknikal baik itu di forex, di saham, di kripto, ataupun di instrumen trading yang lainnya. Nah, fungsi daripada indikator moving average yang paling umum adalah digunakan untuk mengidentifikasi suatu trend. Nah, pada grafik permata uang USDGPY antara USD dengan Yen Jepang, nah kita dapat mengidentifikasi arah pergerakan harga permata uang USDGPY ini masih akan naik ataupun masih akan turun menggunakan indikator moving average. Teman-teman, jika menggunakan satu moving average, maka lihat kedudukan candlestick ataupun harga itu berada di atas MA ataupun di bawah MA. Jika, ini perlu diperhatikan, jika candlestick berada di atas MA, kita tulis saja, maka trend sedang naik. Ini jika candlestick berada di atas MA seperti ini, di kursor yang kami tunjukkan ini, ini menunjukkan bahwa sentimennya sedang menguap, permata uang USDGPY ini masih akan terus naik. Sedangkan apabila candlestick ini berada di bawah MA, seperti ini, ini kan candlestick kedudukannya berada di bawah MA, maka ini menunjukkan bahwa trend sedang dalam kondisi yang turun. jika candlestick berada di bawah MA, ataupun indikator moving average, maka trend sedang turun, ataupun downtrend, bearish. Ini hal pertama yang dapat teman-teman peroleh ketika analisis teknikalnya menggunakan indikator MA. kita akan dapat dengan mudah mengidentifikasi pergerakan suatu trend sedang naik ataupun sedang turun, dengan melihat kedudukan candlestick itu sendiri. Jika candle berada di bawah MA seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa trend sedang turun, bearish ataupun downtrend. sedangkan apabila candlestick berada di atas MA seperti ini, ini kan awalnya berada di bawah garis MA, kemudian terjadi breakout dan beralih kedudukan candlestick berada di atas MA, maka ini menandakan trend sedang dalam kondisi yang tulis, ataupun naik up trend. Jelas ya teman-teman? Ada juga sebagian trader yang menggunakan kombinasi double moving average ataupun triple moving average. Nah ini biasanya cara melihat trendnya itu terjadi cross antara MA yang periodenya lebih pendek dengan MA yang periodenya lebih besar. Sama saja sebenarnya teman-teman lihat kedudukan, candlestick berada di atas MA ataupun di bawah MA bagi teman-teman yang menggunakan satu moving average. Jika teman-teman menggunakan lebih dari moving average, maka lihat MA yang periodenya lebih kecil memotong MA yang periodenya lebih besar. Kedudukan MA yang periodenya lebih kecil ada di atas ataupun ada di bawah. Jika ada di atas, maka menunjukkan up trend, jika di bawah menunjukkan up trend. Kemudian, hal kedua ataupun manfaat kedua yang dapat teman-teman peroleh ketika menggunakan moving average ialah kita dapat mengidentifikasi yang namanya support resistance dinamis atau biasa kita sebut dengan support resistance berjalan. Nah ini dapat teman-teman peroleh ketika menggunakan indikator MA. MA ini fungsinya ketika berada di bawah candlestick ataupun ketika berada di bawah daripada harga, maka indikator moving average bertindak sebagai level support dinamis. MA sebagai support jika berada di bawah harga atau candlestick. Jelas ya teman-teman, jika garis MA ini berada di bawah candlestick, maka MA ini bertindak sebagai support dinamis. Kalau nanti harga turun, misal nanti turun ke garis MA, maka ini menjadi tahanan bawah. Teman-teman lihat apakah candlestick bisa melakukan breakout atau tidak. Kalau harga ataupun candlestick tidak bisa breakout, maka harga akan mengalami kenaikan kembali. Seperti itu, jika harga bisa breakout MA ini, maka harga akan terus turun. Begitupun sebaliknya, ketika garis MA ini berada di atas daripada candlestick, maka indikator moving average ini bertindak sebagai resisten dinamis. Candle berada di bawah MA, maka indikator MA bertindak sebagai resisten berjalan. Contohnya seperti ini. Ini kan harga dari bawah ini naik ke atas. Kemudian di sini tidak bisa breakout indikator moving average ini. Candlestick tidak bisa ditutup di atas garis MA, kemudian harga terkoreksi turun. Nah, ini yang disebut dengan MA ketika berada di atas daripada candlestick, bertindak sebagai resisten dinamis ataupun resisten berjalan. menjadi tahanan atas. Begitupun sebaliknya, ketika MA berada di bawah candlestick, maka MA ini bertindak sebagai level support dinamis. Ataupun menjadi tahanan bawah. Nah, ini merupakan dua cara pakai moving average yang umum dan banyak digunakan oleh para pelaku pasar untuk analisis teknikal, baik itu di forex, di saham, di kripto, dan di instrumen trading yang lainnya. Yang perlu kami ingatkan, kesahabat trader forex lebih demi saya semuanya, bahwa karena memang analisis teknikal itu fungsinya untuk menentukan entry point, kapan seharusnya teman-teman open posisi buy ataupun sell, lebih baik lagi jika teman-teman kombinasikan dengan analisis fundamental. Contoh, untuk permata uang USDGPY ini kita ketahui bersama bahwa the Fed di tahun ini akan secara agresif menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi ke level 2%, sedangkan Bank of Jepang sendiri itu masih tetap dalam kebijakan ekonomi yang ultralonggar, maka kita akan dapat melihat pergerakan permata uang USD itu menguat terhadap mata uang yen Jepang, maka sebaiknya kita cari peluang perdagangan baik, kita lihat saat terjadi koreksi candlestick ke level MA, seperti itu, jadi kita fokus open posisi buy, dan kalau kita lihat berdasarkan indikator MA sendiri ini, overall candlestick selalu berada di atas MA, artinya harga masih akan terus memuat, jadi teman-teman fokus cari entry perdagangan baik saja. Untuk permata uang yang lain ini, permata uang GBPUSD, kita buat contoh bagi teman-teman yang menggunakan triple moving average, oke, kita gunakan MA 5, kemudian MA 10, kemudian kita gunakan satu lagi MA 20, nah teman-teman bisa gunakan moving average ini untuk mencari peluang perdagangan, semisal, secara fundamental kan permata uang GBPUSD ini turun, Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri, dan tentu ini efeknya akan terjadi pelemahan terhadap mata uang ponsterling, maka jika teman-teman trading permata uang GBPUSD, fokus saja mencari peluang perdagangan sel, lihat saat terjadi cross antara MA 5, MA 10 terhadap MA 20, ini terjadi persilangan yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, teman-teman fokus cari sinyal sel saja, karena fundamentalnya kan menunjukkan terjadi penurunan, maka lihat MA 5, MA 10 yang cross terhadap MA 20, dari arah atas ke bawah, karena kita fokus cari peluang perdagangan sel, ataupun entry sel, jelas ya teman-teman semua, bagaimana cara menggunakan moving average ini, yang pertama dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi trend, kita lihat kedudukan kendustik berada di atas MA, ataupun di bawah MA, kemudian kita juga bisa menggunakan MA sebagai level support dan resistance yang dinamis, ataupun support resistance berjalan, jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Corect Club di Indonesia, dan nantikan video lainnya, teman-teman yang ingin belajar menggunakan indikator teknikal yang lainnya, silakan buka menu playlist di YouTube channel Corect Club di Indonesia, di situ ada playlist indikator Corect paling akurat, teman-teman bisa belajar menggunakan indikator trading lekak di playlist tersebut, semoga bermanfaat, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.